Kita cerita yuk, aku mau cerita nih Kita tuh sebenernya kalo gak terbiasa akan sesuatu Itu tuh jadi gak bisa ternyata Nih misalnya kayak ngomong di depan kamera gini Padahal gak ada siapa-siapa gitu kan Tapi rasanya tuh kayak kalo orang gak terbiasa gitu Pasti gak bisa, karena dia gak terbiasa ya kan Nah kalo misalnya kita tuh bisa karena terbiasa Ternyata gitu yang aku ambil pelajaran dari pengalaman aku gitu Kita tuh bisa karena kita tuh terbiasa gitu Kenapa gak semua orang gitu bisa ngomong di depan kamera Karena gak terbiasa Kalo misalnya ada kan banyak orang yang grogi gitu ngomong di depan kamera Padahal di depan kamera juga muka kita sendiri gitu kan Kenapa kita mesti grogi Nah gitu sih ceritanya Mau cerita apa lagi? Oh iya Kalo misalnya kita tuh Sebelum mendapatkan sesuatu Pasti rasanya pengen banget gitu dapetin Gitu kan Tapi kalo misalnya kita udah dapet nih Pasti rasanya ya kayak biasa aja gitu Kenapa ya kayak gitu ya Pasti banyak orang juga sih yang ngerasain kayak gini Bukan cuman aku, bukan cuman beberapa orang doang Tapi kayaknya semua orang ngerasain hal yang sama deh Jadi sebenernya enaknya tuh pas prosesnya sih Pas udah nyampe tujuannya Kita tuh sebenernya biasa aja gitu ya kan Rasanya Sebenernya kalo misalnya orang nih Gak terbiasa ngomong Sebelumnya pasti banyak gitu Yang mau diomongin sebenernya Tapi pas udah di depan kamera Pasti bingung mau ngomong apa gitu Kalo gak jadi ya grogi aja gitu ya kan Padahal kita liat Muka kita tuh sebenernya ya Sempurna gitu Apa adanya Semakin kita menjadi diri sendiri Semakin kita bisa diterima Apa adanya gitu Jadi orang paham gitu Kita itu kayak gimana orangnya ya kan Apa lagi ya Cuman mau cerita aja sih Aku mau sharing-sharing Udah gitu Oh iya PBAK aku masih ada Dua hari lagi Sampai tanggal 27 Sekarang tanggal 25 ya Atau 26 ya Sekarang tanggal 26 Nah berarti sehari lagi Sampai besok Abis itu aku masih ada ujian-ujian lagi Masih ada ujian bahasa Terus ya masih banyak lagi deh Gitu Sampai jumpa